Ya Pemirsa, pemerintah Kota Jambi melakukan sidak terhadap para ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi melalui online bertempat di ruang rapat COC Bapeda Kota Jambi. Rabu 26 April 2023, pemerintah Kota Jambi melakukan sidak secara online untuk para ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi. Sidak ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan diikuti oleh Wali Kota Jambi Syarifasa dan para Kepala Dinas di lingkup pemerintah Kota Jambi. Dari hasil sidak tersebut, 98% ASN dan TKK di Kota Jambi hadir, sementara 0,9% ASN tidak hadir dikarenakan masih berada di luar Sumatera. Maulana mengatakan nantinya ASN yang tidak hadir tersebut akan dipanggil ke majelis kode etik dan akan dipertanyakan ketidakhadirannya dan akan dikenakan sanksi kode etik. Dan kami melihat ini sangat efektif karena semuanya berbasis data, bersifat online, semua bisa kita lihat faktanya atau evidence-based-nya. Tidak bisa lagi bohong, saya berada di mana, langsung ketawa, ketetek. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan teknologi seperti ini, kita bisa meng-evaluasi seluruh pegawai di mana pun berada. Dan Alhamdulillah secara umum, dari segi kehadiran, 98% ASN dan TKK di Kota Jambi di hari pertama ini sudah hadir menjalankan tugasnya masing-masing. Dan tadi sudah langsung melaporkan pelayanan-pelayanan publik, sudah kita lihat begitu rame di bandati masyarakat sudah bisa dilayani. Sandi, Cik TV, melaporkan.